Nah, ya kan soal teknologi AI itu Kan kemarin saya baca buku Scientific Approach Scientific Approach Sorry Itu kan metode ilmiah Metode ilmiah adalah metode yang dihasilkan melalui eksperimen, hipotesis Eksperimen lagi, gagal, hipotesis lagi Nah, kalau Akang itu berdasarkan eksperimen Berdasarkan bahwa eksperimen, hipotesis, gagal, eksperimen lagi, hipotesis lagi Tapi basicnya, kata bilang, dari Al-Quran Iya, kan Al-Quran itu penuh dengan hipotesa Hipotesa Penuh dengan segala macam pembahasan-pembahasan Penuh dengan segala macam pemikiran-pemikiran Al-Quran itu Kenapa umat Islam tidak pakai Al-Quran jadi acuan? Kenapa kita masih pakai teknologi yang jadi acuan, kita-kita boleh jadi acuan Itu salah kita sendiri Tapi kan, Barat menemukannya kan melalui metode ilmiah Barat menemukannya setelah mereka belajar dari Islam Oh, begitu? Iya Mereka itu belajar dari Islam Lihat aja alkemi Alkemi dari Islam Kimia Kimia itu dari Islam Al-Jabar, ilmu hitung Itu dari Islam Signifikan gitu itu? Signifikan Itu kan abad keempat, udah berapa abad yang Iya, tapi mereka kembangkan kan Iya, memang Mereka kembangkan Jadi, yang salah kita, kenapa gak memikir? Begitu? Iya Tapi Makanya lihat Umat-umat Islam yang tidak pakai kitab Al-Quran sebagai acuannya, mereka mundur kan Mulai dengan teknologi, segala macam mundur Di Al-Quran sudah ada antigrafitasi Ada, antigrafitasi sudah ada Di Al-Quran sudah ada yang namanya wormhole Di Al-Quran sudah ada yang namanya ini apa KKS genetik Makanya akan itu mainnya di pembuktian dulu sekarang Nah Kita bikin dulu aja, kan, ke genetik Nah, cuma kita bagaimana cara berpikirnya gitu kan Di Al-Quran gak letterlock Kita melihat Al-Quran itu jangan letterlock Jadi kita melihat Al-Quran itu dari sisi yang luar Kita harus berpikir holografik Sebagaimana yang Al-Quran ajarkan Berpikir holografik Sekarang berpikir holografik itu apa sendiri? Berpikir holografik itu berpikir dari keseruhan Kita berpikir dari semua sisi, semua sudut Semua ini apa, semua arah Jadi kita bisa melihat segala sesuatu itu tanpa Penilaian pribadi dulu Jangan untuk merugi dulu melihat segala sesuatu itu, jangan untuk merugi dulu Nah, tapi Buntun ya, kalau pendapat saya dibandingkan dengan scientific approach Kalau kita melihat dari metode dari Al-Quran Semua ditawarkan dari Al-Quran itu kesannya seperti dogma gitu Jadi, apa bedanya dengan gereja mengajarkan dulu matahari Eh, dulu matahari itu mengelilingi bumi Bukan bumi yang mengelilingi matahari gitu Tau nggak dogma itu apa? Dogma ya ajaran agama? Bukan Ajaran agama ya? Bukan Dogma itu bukan ajaran agama Dogma itu adalah perintah-perintah Yang digunakan untuk kepentingan si pemerintahnya itu Itu dogma-dogma Jadi gereja dulu mengeluarkan dogma untuk? Iya, untuk kepentingan gereja, bukan kepentingan umat Kok gitu? Iya Kalau Islam itu kita mengajarkan dogma Tapi mengajarkan yang namanya konsekuensi Gitu Konsekuensi Jadi kalau kita berbuat A, konsekuensinya A Eh, B A, gitu kan A Kalau kita berbuat B, konsekuensinya B Nah, itu Islam Jadi nggak ada Nggak ada perintah-perintah Nggak ada dogma Yang ada bagaimana kita harus berpikir, berpikir, dan berpikir Makanya Harus kita fapur, kita fapakarun kan Tapi Islam ada fatwa Ya Ada fatwa Ui yang bikin fatwa mah Fatwa? Iya Itu semacam itu juga kan, dogma juga kan Misalnya, cloning haram gitu Ya Cloning haram Apa alasannya cloning haram? Ya karena tidak alami ya Kata siapa itu tidak alami ya? Kalau itu tidak alami ya, itu akan jadi anak Ya, nggak tahu juga begini Itu kan ada prosesnya Proses cloning itu bagaimana, ngerti nggak mereka? Nah, itu yang gitu Nah, itu itu Jangan lupa itu Sebelum sesuatu yang ngerti Kan ada di alpuran Suha'anku Jadi, kita boleh memproses sesuatu Atau menyangkal sesuatu Kalau misalnya kita tahu Kita ada ilmunya Jangan sampai kita menyangkal sesuatu yang kita tidak punya ilmunya Itu alpuran mengajarkan begitu Allah itu mengajarkan begitu Jadi, jangan kita memproses sesuatu tanpa kita mengerti Itu kan disebutkan Wah, wah, ya wah, wantu mulat alamun Jadi, Allah itu mengetahui Serangan kamu itu tidak Jadi, kita itu tidak boleh memproses Mereka ngerti nggak proses cloning itu bagaimana? Kodisanya nggak pada ngerti Tapi langsung memproses cloning Itu bukan ajaran islah Mungkin karena mereka melihat Alaminya manusia Dan manusia tercipta melalui terkembang biasa Apakah cloning itu tidak alami? Sel cloning itu tidak alami? Apakah cloning itu tidak alami? Ya, kan tidak dibuah lagi sel telurnya Atas siapa? Proses pembuahan intinya apa? Sel cloning itu ketemu sel telur? Salah Iya gitu? Salah Pembuahan terjadi karena Sudah jadi janin Sel telur berubah jadi janin? Iya Pembuahan itu terjadi Kalau ada suatu Ini apa? Suatu kulitur Nah, itu insur itu kan Insur DNA Asam bioksidi bunuk lain Itu yang bergabung dengan DNA yang lain DNA yang lain? DNA yang lain Jadi, contohnya gini Kromosom Kamu tahu kan kromosom ya Ya, memang-mah-mah Jadi, kromosom itu ada X dan Y Nah, di dalam kromosom itu kan ada yang namanya Nah, lainin, timin, buanin, tempat gitosin Gitosin ACGC ACGC Nah, kalau bisa unsur-unsur itu diproses Biasanya Kita melalui proses yang di ovarium itu kan Iya, biasanya Tapi kalau proses di luar ovarium itu bisa terjadi Itu bisa Karena Yang penting itu proses keleburannya Soal media keleburanmu dimana Itu gak ada masalah Iya, itu alamiah Semuanya itu alamiah Sekarang gini Apa sih yang gak alamiah coba? Mobil alamiah gak? Alamiah Alamiah Karena berdasarkan ada metodenya Ada konsep teorinya Fisikanya Iya Apa sih yang gak alamiah? Semuanya juga sunatullah Kalau gak sunatullah Semangat jangan gitu kan Iya, iya, iya Sunatullah itu law of neger Kalau itu bukan sunatullah Otomatis gak akan jalan Jadi Kita harus ngerti dulu Sunatullah itu apa Jadi gak cuman ke satu arah aja Kita ha'i berarti ya Iya Jadi Allah Semua pesan itu Iya Semua pesan harus kita sampaikan Dan itu pesannya dari Allah Oh gitu Iya Agama kita apa? Islam Islam Tapi kenapa kita pakai agama dikna Iya Iya Soalnya dinas yang ngajarin fisika Yang ngajarin pembuahan itu harus dari telur Islam ada Islam itu mengajarkan Islam itu dipahas Kita cloning Di akuran itu Cuma kita ini gak jeli Cloning? Cloning ada Jadi kalau bersatunya Sel ini Sel apa? Sperma dengan ovarium itu Itu kita report itu bukan Sperma dan ovariumnya Bukan Tapi lihat di ATGC ini Nah itu bisa direpah yata Emang harus di ovarium selalu? Enggak Jadi kalau gitu Kitanya aja gak mikir umat Islamnya Iya Yang salah sama kitanya yang gak mikir Paranto Berarti patwa-patwa atau dogma-dogma yang di Yang dijatuhkan kepada kita itu bisa menyetatkan Atunya Jelas Kelihat aja umat Islam kan jadi mundur sekarang Ada maju kan? Gitu Iya Gak liat aja Yang banyak korupsi itu orang-orang yang ngaku itu Ngaku itu Eh Ya siap Apa itu ibu itu? Akang sering kan diponis gitu apa? Diponis Haram gitu Misalnya TD haram Iya Karena mereka gak tau Ada pernah nih ngomong Misalnya Ya dari keagamaan gitu Ada TD itu haram Ada Karena mereka gak tau Tapi mereka lebih Soalnya gak lebih gampang Oh ponis daripada berpikir Akhirnya itu diturutkan Orang mereka yang ngaku-ngaku pencerama Ngaku Tadu lama Gitu itu diturunkan Makanya Lihat imat Islam sekarang lebih suka Memponis Dari mereka berpikir Abis Kita sekarang ngeliat ya Abis itu jadi atur Kan ada yang sekarang Terusak dari imat Islam Mungkin ini justru keunggulan orang barat Mereka bisa berpikir krisis Mereka tidak menilai Tidak suka memponis Kenapa coba? Mereka bisa berpikir begitu Karena mereka terbuka Salah Mereka belajar Tidak ada agama yang terbuka gitu Iya agama yang terbuka Islam Makanya Waktu zaman kematannya bisa memasai dunia kan Karena kita omen banget Kita terbuka Kita melihat juga sesuatu itu Dengan apa adanya Tapi bisa memasai Rusia dan sebagainya kan Budaya Islam Sampai Rusia Sampai mana-mana Bisa jadi rusak Rusaknya sama orang yang ngaku Islam Tapi mereka bukan Islam Tapi mereka bukan Islam Tapi ngaku Islam Ngaku Islam Kayak kita lah Kita KTP Islam ya Tapi kita dari kecil itu diajarkan Bagaimana Ini apa Sekolah dan sebagainya Bagaimana kita mencari nilai Dan sebagainya Itu bukan Islam yang dipaksa Islam yang pertama kali Yang di Islam jarang itu Pertama kali itu siapa Tuhan Luqman itu mengajarkan pada anak itu Siapa Tuhan Itu Islam Makanya maju Tuhan itu kan di sisi-sisi kan Yang kemarin itu Yang ditembah dan di puja Ditakuti Dikuritaskan Dan mampu membuat kita melakukan sesuatu Yang kita tidak sukai Itu Tuhan Yang pertama ditanya di akhirat kan Manrobuka Siapa Tuhan Nah kalau misal Tuhan kita sudah berubah Jadi nilai Jadi status Jadi jasa Jadi segala macam Ya siap-siap aja neraka Yang jauh bukan mulut kok nanti Mungkin gini Mengenai teknologi yang akan bikin Software anti gempa Bukan software Hardware anti gempa Itu kan mungkin mereka bisa melakukannya akan begitu Karena mereka tidak melihat dasar ilmiahnya Karena teknologi akan melompat terlalu jauh Ya itu Karena teknologi melompat terlalu jauh Dan pengetahuan mereka terbatas Tapi mereka sombong Begitu Oh iya Mereka tuh merasa bahwa mereka paling pinter Itu masalah Mereka tidak mau mempelajari Begitu kita ajak pembuktian Mereka gak mau Karena takut Atang yang terbukti benar Oh gitu Tapi Atang bisa membuktikan misalnya dari konsepnya Konsepnya Kan alatnya sudah ada Buktinya sudah jelas Kita sudah pasang di mana-mana kan itu alat Gak maksudnya dari konsepnya Prinsipnya seperti apa Ya pasti bisa Cuma mereka mengertinya Kayak ginilah Kita mengajari Mereka Wadum sama anak Klasika Mungkin gak? Ya gak mungkin Sama fisikawan klasikanya gak nyambung Iya Kayak gitu Tapi itu bisa Iya buktinya Makanya kita main di bukti aja Kan gak berangkat dari konsepnya apa gitu Misalnya kalau fisika kan Mulai dari hukum Newton Al-Quran Di Al-Quran itu Segala situ itu ada A-B-Z Gak maksudnya Kalau misalnya dari mobil kan Teknologinya itu Mereka kan berangkat dari Berangkat dari hukum Newton G-T kan Ini hukum Itu semua berangkat dari hukum alam Hukum Newton Hukum alam Cuma diklaim oleh si Newton Ditulis oleh Newton lah Diklaim 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 Jadi bahwa itu ada hukum Newton Kan penanggung beri mama katanya Oh iya Iya Cuma itu hukum alam Semua berangkat dari alam Kan manusia itu akalifasil Oke oke Berarti mungkin nih Mungkin ada satu missing link Antara teknologi sekarang Dengan teknologi akang ya Sebetulnya gak ada missing link Cuma orang-orang gak tau Ada gap gitu lah Gak ada gap Gak ada gap Gak ada gap Kayak ginilah Akang bikin alat anti gempar Oke Perlengkapannya dari barang-barang yang ada sekarang kan Kayak IC Kayak mainboardnya bagaimana gitu Kayak misalnya frepensi yang digunakan itu berapa Bagaimana mempengaruhi molekular tanah biar bisa lebih rapat Bagaimana mengoperkan segetaran itu ke bagian mana Sebagian belahan bumi mana saja yang aman Kayak gitu-gitu kan Nah sel gitu Itu semua peralatannya peralatan yang ada sekarang Berarti tidak ada missing link Cuma pola pikirnya saja yang beda Oke 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 Iya gitu aja Bersama kan Bersama bikin ini apa Pemakaiannya kan itu sudah ribuan Itu sudah pembuktian kan Tapi Tidak ada sebenarnya missing link Mereka saja Mereka tidak mikir sampai sejauh itu Tapi hanya bisa mereka membuka Quran Coba kalau bisa mereka berpikir Pola yang diajarkan Allah gitu kan Pada manusia Insya Allah Peskologi kita melompat-lompat Tapi masalahnya gini kan Quran itu hanya Hanya mengajarkan konsep Kamunya aja yang tidak tahu Mengajarkan konsep kan Jadi kalau misalnya kita baca Quran Mulai dari Quran lagi Terlalu jauh Enggak 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 ngajarin konsep aja Enggak Quran Teknikal aja Aplikasi itu ada Teknikal aja gitu Ada ada Aplikasi itu lengkap Kitanya aja Ngebaca mungkin ya Enggak kelihatan kan Bukan Bukan buat kelihatan Kita bacanya cuma segera hafal Jangan dihafal Quran itu Tapi di Tersapi Makanya kita disuruh ngaji Kan bukan ngawat Iya Misalnya gini Di dalam buku fisika Ada yang mengatakan bahwa Energi itu Tidak bisa 100% Tertransfer ke bentuk lain Berarti ada yang terpecah Jadi bentuk ini Jadi bentuk ini Kalau misalnya saya lihat Dari konsep angkang Energi bisa 100% gitu kan Tergantung media Tergantung media Dia itu terpecah Karena melalui Bermedia Manya dia itu Yang bikin masalah Karena rata-rata Kemi konduktor Coba kalau super konduktor Itu yang bikin masalah Penelitian fisika modern terakhir juga Mereka mencoba menciptakan Sebuah super konduktor Yang mampu Untuk menghasilkan Suatu energi Misalnya akselerator partikel gitu kan Mempercepat partikel Tapi itu yang baru Ada sekarang juga Itu yang misalnya di Eropa Mereka bikin Mereka perlu membangun Akselerator itu Mereka bikin Akselerator partikel itu Mereka bikin Akselerator partikel Efisiensinya tapi Cuma 10% 10% efisiensi Partikel apa yang mereka itu Yang mereka akselerasi itu Partikel apa dulu Partikelnya beda Materi apa dulu Yang mereka pakai Misalnya materinya Setiap pergerakan elektron Perfotone Itu kan Gimana materinya Pergerakannya kan Lain-lain Terus tifat pergerakannya Itu beda-beda Makanya mesti jelas dulu Ini akselerator partikel Apa dulu Drogam Kayu Air Mereka pakai natrium sih Yang paling cepat Bergerak sama hidrogen Iya Tapi tetap aja Natrium sama hidrogen itu Tetap banyak ini Itu kan tidak stabil Itu kan Betul-betul Tidak stabil Malah kalau misalnya Hidrogennya terlalu besar Itu bisa Jadi peledak Itu bisa meledak Iya Bom hidrogen Iya Karena hidrogen itu Sudah terbakar Dengan natrium Itu Sebetulnya Bisa untuk Materi Cairan-cairan Ketambium Dan ditubuhan Sebagainya Itu tidak stabil Natriumnya itu tidak Tidak berbeda sendiri Iya Tidak berbeda sendiri Apalagi tidak berbeda sendiri Jadi sangat reaktif Nah sekarang begini Bagaimana Kalau misalnya kita Menggunakan Membuat Satu akselerator partikel Nah itu yang stabil Ini penting Stabilisatornya Stabilisatornya Kalau tidak stabil Itu bisa meledak Dan meledak itu bisa Jadi Ini apa Reaksi berantai Mahal biayanya Itu kan dari setengahnya aja 15 km Atau 2 meternya Iya sih Karena kita belum bisa Ini apa Memadaskan Ini Kayak hard disk aja dulu Iya Sebenarnya Belum ketemu teknologi Itu ya Kemadaskan Terus gini Tadi kan itu kan ada Missing Ternyata teknologi Sebenarnya gak ada Missing Cuma mereka aja Gak kepikir Tapi mereka baru Memikirkan paling 100-200 tahun lagi Gimana Teknologi Ya justru itu Kenapa Mereka itu Mempelajarinya Dari barat Itu salah Coba kalau Mempelajarinya Dari Al-Quran Ya ini HMR Mungkin orang lain Enggak kepikiran Ini HMR Hypermolekular resonan Sebagaimana Tapi sebetulnya Itu gak susah Pernah teknologi Akang dicuri Kalau emang Curi aja Kalau bisa niru Dikit Iya Kalau berontifator IC-nya kan Mungkin dirubah Maka Mereka punya gak Teknologi Untuk merubah IC-nya Oh gitu Silahkan Orang balat yang Bener-bener Mereka bener-bener Kompeten dalam Riset Mereka yang Bakang lihat Teknologi Akang Silahkan aja Kan ilmu itu Tidak boleh dimonopoli Ilmu itu Melik Allah Jadi kalau Misalnya ilmu kita Dicuri Gak usah nyuri lah Minta aja Ada gitu kan yang minta Nggak Belum ada Tapi gak pada Ngarfi Bikin curi Bikin curi Bikin curi Soalnya ilmu itu Tidak boleh dimonopoli Ilmu itu milik Allah Bukan milik kita Akang mau patahinin gak? Gak akan Gak boleh Masa gak mau Gak boleh Ilmu itu milik Allah Bukan milik kita Kalau misalnya Akang bikin Software anti gempa Itu kan Akang yang menemuin Bukan software Hardware Hardware anti gempa Kalau misalnya Orang yang ke Jepang Mau bikin Silahkan Akang mau hak kita Nggak Sok aja Ilmu itu milik Allah Jadi yang dinilai Gak akan dibawa Hak kita ke akhirat Gak akan Yang dibawa Jariahnya Kegunaan ilmunya itu Jadi jangan dipatenkan Biar jadi bikin Jangan Ini kalau diklaim Jepang Misalnya Jepang Nombor Wah ini software anti gempa Alhamdulillah Dipatenkan ke Jepang Biarin aja Nanti dijual ke Indonesia kan Iya biarin aja Kan itu Kau yang buat Akang Nanti daheratkan Akang dianihaya Biasanya banyak poin Keuntungannya Nanti daherat Bukan di dunia Masa gitu Ya harus begitulah Kan menurutnya Tugasnya untuk ibadah Bukan untuk cari duit Akhirnya tugasnya Kok mah akan rugi ya Nah gitu itu Kita rugi gitu Kan untung rugi Gimana pikiran Gimana ini Untung rugi Bukan gimana Kenyataan Teknologi Teknologi Akang dicuri Enggak Enggak dicuri Minta aja Enggak usah nyuri Gitu Kalau mau nyuri Sok aja Kalau bisa nirunya Gakang bisa Sok Soalnya Kunci untuk merubah Itunya Si mesinnya itu Baru Akang yang bisa Jadi Akang gak khawatir Dicuri Sok aja Makanya bebas kan Dari paten ini Sok aja tiru Kalau bisa Berubah molekular ICnya itu kan Baru Akang Penyambisak Baru Akang ya Baru Akang Tapi itu bisa dipelajarin gak Bisa Bisa dipelajarin Berangkatnya dari mana Al-Quran yang Enggak Belajar aja ke Akang Jadi Akang Dia akan lajarin Kok gitu Iya Dikatakan nanti ada profesor Di Jerman gitu Datang ke Boleh Boleh Tapi artinya dia harus belajar Dari awal lagi Karena selama ini Irmu yang dia dapetin Kosongin dulu Di otaknya Awal lagi Belajar Misalnya Alat anti gempa itu sendiri Agak kan udah membuktikan Kemana-mana Yaudah Udah membuktikan Wakti di Jogja Itu kan anak-anak Itu membuktikan Ada laporannya Ada laporannya Prinsip alat anti gempa itu Begini Prinsipnya Satu Maksudnya itu Halifah Bilal Berarti kita itu Halifah di muka bumi Dan kita harus Mempelajari bumi itu Bagaimana Berarti kita harus Tau kan Molekular tanah itu Bagaimana Dan tiap daerah itu Molekular tanahnya Kan beda-beda Sifat Karakter dan sebagainya Misalnya Untuk daerah yang Kapurnya banyak Bagaimana Molekularnya Daerah yang Banyak minyak Bagaimana Molekularnya Nah Semua daerah-daerah itu Kan semua juga rentan Rentan untuk bergeser Karena ada pergeseran Pergerakan Dan sebagainya Nah Tinggal kita pelajari Bagaimana itu Pergerakan Misalnya Tsunami Misalnya Pergerakan Ada serusunya Gua-gua-gua tanah Itu apa penyebabnya Nah Kalau Misalnya kita bisa Perkuat semua Molekular tanah itu Melalui frekuensi Dan gelombang tertentu Itu Bisa ditegah Meskipun Tidak seratus persen Sewaktu-waktu Kalau alatnya itu rusak Gak ambrol lagi Oke sekarang saya nanya Ini hubungan yang ya Karena saya kaitin Sama hubungan yang saya dapat Gelombang apa yang bisa Sanggup untuk memperkuat Karena gelombang paling kuat Itu cuma gelombang elektromagnetik Radio Bukan Bukan Elektromagnetik itu Itu bisa kita olahkan ya Itu kan elektromagnetik Mikro Gelombang mikro yang paling kuat saat ini Bukan 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 gelombang mikro Cuma gelombang bisa berubah Jadi gelombang yang paling kuat Tergantung dari kebutuhannya Nah Kalau untuk berusaha kanan Mau gak mau Kita harus menggunakan Ultrasound Ultrasound Iya Gelombang ultrasonic Ultrasonic Iya Gelombang suara Gelombang suara Karena getaran Itu bisa diredam oleh suara Oke contohnya begini Tahu stealth Pesawat kan Itu kan untuk menghindari sonar ya Iya radar Iya self radar Itu kan sonar Sonar itu kan suara Iya Iya suara Radar itu kan Cuma amplification dari suara aja Cuma disebarkan Ini berbentuk Pongitudinal Eh ya transversal Transversal begitu kan Itu kalau misalnya ada benda Itu kan precisnya seperti kelelawar Terpantulkan dan disensor Nah untuk meredam itu Kita harus pakai suara lagi kan Iya Suara lawan suara Self kan itu Dia ngeluarin gelombang sendiri Buat ngeras Nyerap Radarnya itu Jadi Dia mengeluarkan gelombang Iya Nah ini begitu juga Kan itu mengulingkan getaran Nah getaran itu kan Mengulingkan suara Pergesekan itu ada suaranya kan Apalagi pergesekan yang cepat Dan keras Nah kalau misalnya kita kirim Gelombang suara yang lebih besar Yang lebih tajam Itu bisa meredam Dan si molekular tanahnya pun Bisa lebih rapat Tapi amplifiernya segera apa Tunggu ambil Gak usah Yang penting tajam Bisa gitu Bisa Kemarin waktu di Waktu di Jogja Segera gini alat Segera gini alat Segera alat rekamain Energinya dari mana Energinya dari baterai Bisa gitu Bisa Energi baterai cuma berapa Penyalurnya ini Earphone Terbukti gini Lihat Buktinya bisa Dan alat sekecil itu Bisa menahan radius Gempa Banyak Sebesar 30 km Di bawah sana Cuma dengan alat itu Iya Ya meter 30 km Dan kedalaman 30 km Dengan alat segede gini Tapi energi bumi kan Besar sekali Kamu cuma bisa dikalahin Dengan energi Baterai 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 Gak gitu Iya Energi gempa itu Buktinya sekali Iya biarin aja Tapi energi kita Buktinya besar-buktinya Gak akan perkuat Baterainya Enggak Gak ada rekayasa Di baterai Di energinya Enggak Disupply Disupply Rekayasanya di gelombang Suaranya itu Jadi kita menciptakan Suatu gelombang Yang dia itu intensitasnya Itu tanpa putus Nah itu memang Mainnya di software Oh gitu Iya Itu memang Penelitian Akang melingkannya Juga lama Itu Berarti itu bisa juga Kalau misalnya Untuk Memperkuat Melukur tanah Bisa juga untuk Menggemburkan Yang sebaliknya juga bisa Sebaliknya bisa Cuma yang sebaliknya Akang belum bikin Misalnya tanah yang tadinya Gembur Bisa jadi kerak Nah Oh keras ya Gembur Bisa Sama hal itu ya Buat geologi Buat geologi Lumayan nih Harganya Sekarang gini aja Sekarang alat Untuk mencari minyak Itu kan pakai Seismik Itu kan banyak Disorti Karena penterjemahnya Itu bukan dari Hardware Tapi dari software Makanya Lebih banyak Salah titik Itu untung-untungan Iya Nah Kita Kita kalau misalnya Tahu ininya Apa Tahu Triksnya Kalau kita tahu Satu gelombang Yang efektifitasnya itu 100% TV-backnya juga bagus Nah Kita gak akan salah titik Kok ini Gak akan salah Relisi Kan tanah yang menyebabkan Disorti ya Boleh Boleh Karena apa Seismik itu dengan getaran kan Boong Boong Gitu 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 Kang Nah ini Iya Kang Nah ini pertanyaan lagi ya Ini pertanyaan lagi nih Kenapa Aku gak mengertai potensi Teknologi Akan gitu Akan gak Gak misalnya gak pengen jual Ke bisnisnya langsung Ke misalnya perusahaan-perusahaan geologis Yang udah Setol gitu Sekarang gini aja lah Kan jutaan dolar itu kan Ya biarin aja Sama gak ini Gak punya kuidnya Tapi maslahat gak gitu Kenapa Kang Kemaslahatannya dulu Satu Tugas kita itu kan untuk ibadah Allah itu tidak menciptakan jinn Dan menurut untuk ibadah Nah sekarang gini Kalau kita jualan gitu Kita nyari untung Ibadahnya dimana Ya kan dapat uang itu kan Ibadah juga Jual-jual ilmu kan Jual ibadah Siapa Mas Gini Sekarang kita jual ilmu Terus Itu kan hasil jualan itu ada duit Iya Duit itu bisa dipakai ibadah Ya bisa aja Kalau langsung niat kan Iya Kalau niat Nah sekarang begini Terus setelah kita jual Si alat itu tidak dimanfaatkan Yang lain gak sama mereka Misalnya si alat itu kan Bisa di ujah ke Oh iya Pati ya Nah itu Yang harus akang pikirkan Jangan egois Jangan pengen untungnya sendiri Jadi dulu akang malah yang benar Gampang Ya gitu kan Iya beneran Ya susah Kemadanya itu Yang apa Generator tanpa bahan bakar Gila sama 500 miliar Tapi gak kan gak kasihin Ngapain Di tahun 91 itu Di tahun 91 itu Segitu kan Generator Iya Itu kan datang bikinnya tahun 91 Generator tanpa bahan bakar Anak-anak itu Di sana ada dua pojok Ya saya pernah dengar cerita yang mitos Bukan mitos Mitos lah Cerita para dewa Ya pokoknya pernah dengar Cerita seperti itulah Misalnya Di tahun 91 ditawar 500 miliar Atau gak kasihin Karena mereka belum siap Kalau dah Nyakse nyamungnya Bukan duisak itunya Hebat ya Berarti menang Kenapa aku akan gak mempatankan Karena kita tidak boleh memonopoli Ilmu yang sebetulnya itu milik Allah Tapi kenapa sih Terus terang saya Saya sendiri marah loh Kalau Skripsi saya di plagiat gitu kan Maksudnya Skripsi saya dimanfaatin orang lain Ya kan saya yang capek-capek Memuin itu Itu ego kita Itu ego kita yang bikin marah Itu ego kita Jangan melibatkan ego Kalau misalnya kita beribadah Jadi gini Kita bikin skripsi Itu hasil pikiran kita Hasil selesai kita Nah skripsi itu untuk apa Ujung-ujungnya untuk apa Buat dibanggah-banggahin Ya buat apa Buat dibanggah-banggahin Atau buat dimanfaatkan untuk umat Kebanggaan sih sebenarnya Iya Jadi Tuhan kita berubah Jadi kebanggaan Kalau Bill Gates kan bikin Microsoft Kalau Bill Gates kan bikin Microsoft Kalau Bill Gates kan bikin Microsoft Amurutan Bill Gates Ya beli 100 ribu dolar Saya jual Bisa 100 juta Nah itu Biarin aja Bill Gates Dan duit pun boleh buat ke akhirat Tapi apa manfaat si duit Nah itu Itu kerenau numpuk-numpuk Luih loba harta Luihnya di akhiratnya Ditanya kan kita Satu dolar pun ditanya Satu rupiah pun ditanya Kaman aku Menang-nati mana Riat diluhur Nah Nanti juga ini tuh ditanya Kayak gini-gini tuh ditanya Handphone tuh ditanya kita Iya Makin banyak kita punya benda Makin susah kita masuk surga Iya Makin kita dianiaya di dunia Makin enak Jadi tenang saja Jangan ada bebas Jangan dipermainkan oleh pikiran Jadi kalau misalnya kita marah Karena hasil karya kita dibajak Kita bisa bilang begini Alhamdulillah Berarti ilmu kita bermanfaat Tapi nuntut tetap harus kan Enggak Ngapain nuntut Gini aja lah Buku-buku Akang Itu hasil karya Akang Dipotokopi sama orang Akang gak marah Alhamdulillah Ilmunya nyebar Mengapa? 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 Enggak Hidup kita itu untuk ibadah Bukan untuk memonopoli Yang Allah miliki Harta dan anak itu ujian Harta itu ujian Jadi bukan rejeki Ilmu Akang juga ujian Makanya Terlakukan dia sebagai ujian Jangan jadi ase Kalau ilmu Akang diturunin ke orang-orang Kayak saya Murid-murid Akang Tapi apabila ada murid Akang Yang menggunakan ilmu Akang Untuk hal yang gak bener Karena gue kena Ya kena Di akhirat kena Makanya Akang sih Wawanian gitu Beranian-beranian Ibarin ilmu Oh gitu Matinya Beratanya Makanya jangan disalahgunakan ya Jangan bikin bom nuklir Ya Allah kan Biar sih Selapak raksin Selapak raksin penyibur tanah Saya garis bawah ini Yang kayak tadi kan Masang bilang Akan kalau Muna Hayang Bangar Dari dulu Iya Tapi kan makin kaya Makin susah di akhiratnya Iya Makin banyak pertanyaan Makin ribet lah Tapi saya kalau dalam Pikiran saya Kalau misalnya Akan menyumbarkan itu Misalnya generator Tanpa bahan bakar Kan buat kemasalahan Umat juga gitu kan Iya Tapi pakar dunia Jadi terbalik Negara-negara Tanggungnya kan Tempatnya mayoritas Diselamkan ya Itu jadi kasihan kan Jadi bangkrut Jangan egois Oh gitu Akan pertimbangannya gitu Iya Jangan egois Jangan Perhitungkan dong Pikirkan orang lain juga Jangan-jangan egois Jadi science fiction itu Gak benar sih berlaku ya Apa? Science fiction Itu kan cerita Macam-macam cerita fiksi Itu cerita Fiction Bukan science fiction Science fiction Science fiction Science fiction Science fiction Jadi freak Jadi freak semuanya itu Aneh Berarti ada ya dunia lain Selain Selain yang kita ketahui saat ini Iya ada Dan itu dibahas di aturan Semuanya Kita harus jeli Kita harus jeli Aturan itu bukan cuma untuk dibaca Tapi dikaji Makanya namanya ngaji Tapi kan ada pertanyaan gini Jangan lulusan pesan trend mana Wawang yang apa Ngebahas Iya itu kan Salah Yang sebenarnya nanya kemana enak Kunon dinyelulus Dini kapitas Tapi ini kan diajarkan ke Eam Bu saya Haji Etta Karena kunon temaji-maji Kan Eam Haji Etta Kan Eam Haji Etta Mas out of ya Tolok Kan berhenti-henti Enak malik-malikinan begitu Tipe santren mana Ngaritnya itu pesantren Definisi pesantren Apa kan Santren Santri Santri itu diambil dari bahasa Bukan bahasa Arab Santri itu untuk arti murid Santri itu Bahasa Sakrata Bahasa India Bahasa Hindu berarti Ya bahasa Hindu Artinya murid Oh gitu Santri itu Nulisnya cantrik Santrik Santrik Nah Jadinya di pesantren Jadi pesantrian Orang-orang murid tempat Murid-murid berkumpul Makanya jadi murid terus Jadi murid terus Terus maju-maju Wah ini kurikulumnya bagaimana Ngaritnya kurikulumnya Nah Saya kemarin itu kan Akang kan kemarin itu ada apa Nakar guru-guru Bukan nakar guru-guru Guru SD Guru Cepet Iya Sekolah-sekolah Kan jadi pembicara gitu Saya tanya Kurikulum definisinya apa pak Saya bu Kurikulum apa Ya ada Gak denger sih definisi Padahal dia ngomong kurikulum 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 Ini kurikulum sekian Kurikulum fisik Definisi kurikulum Oh benar ngertinya Jadi tembang ajaran kan kurikulum Bukan Kurikulum itu artinya jarak 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 kata-kata satu tempat Dengan tempat Itu namanya kurikulum Maksud? Iya Itu bahasa latin Oh gitu? Bahasa latin Kalau kita maraton Jarak tempat ini Dan tempat itu tuh Namanya kurikulum Itu dipakai untuk maraton Jadi menurut Webster pun Harusnya kayak gitu ya Webster Dictionary of English Iya Dia harus tahu Jadi tengah arti Itu bahasa Aduh Bayang Nah ya teman Ya itu Pasti selain menanya Akang Lidikan haji mana Pasti ada yang lain juga Akang lulusan mana Belajar dari siapa Saya balik tanya lagi Dirinya besis maum Iya Iya Dia boleh profesor, doktor, senior Dan sebagian Tapi dia apa yang dihasilkan Dari belakang Tapi dia apa yang dihasilkan dari belakang Tapi dia apa yang dihasilkan dari belakang Tapi lihat masanya itu Masanya itu Masanya itu Masa yang tentang penang Seperti buih di lautan Jadi kutu loncat juga gitu ya Lombak Tapi lo tenagaan gitu Banyak Jika buih lah gitu Lombak Iya tenagaan Iya Masanya itu seperti buih Waaah Coba kalau masanya Sedikit tapi jadi ombak Lega Gitu kan Jadi Bermanfaat Berarti kalau Bagi mereka yang menyadari ilmu akang Teknologi akang Akang Cuma ilmu Allah Ilmu Allah ya Bukan ilmu akang Kamu tidak punya ilmu Jangan mengklaim Oh yaudah Iya Sekali kita mengklaim bahwa ilmu kita itu sombong Oh gitu Iya Jadi HI itu HI itu ilmu Allah Fisika itu ilmu Allah Kimia itu ilmu Allah Jangan diklaim lah Kita mah gak punya apa-apa Cuma cuma ujian aja Oh gitu Ya buat mereka yang menyadari Ya ilmu Allah yang diturunkan ke akang Ya katanya sadar dulu sekarang Daripada besok mati jadi neraka Jadi tidak boleh mengklaim ilmu ya Karena itu tuh miliki Allah Berarti saya belajar ke akang Dapet ilmu di akang Saya tanggung jawab juga gak sama ilmu Bukan tanggung jawab Sama Allah Bukan sama akang Jadi kalau saya ngapang-ngapain Pakai ilmu HI itu Saya bilang sama Allah Akang yang ngajarin saya Iya akang yang ngajarin Tapi kamu ngerti gak yang dia diri sama akang Nanti dia tanya gitu juga Oh gitu Iya Nanti akang disalahin Kenapa kamu jelasin sepotong-sepotong Oh gitu Iya Gak bisa saling menyalah kan nanti di akhirat Iya Tapi akang Kita tuh gak boleh Tapi nanti Kan disana pengadilannya Seadil-adilnya Jadi ya otomatis Kita harus Kita gak tanggung jawab Yang jawab itu gak tanggung mulut kita Duduk dulu 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 Kita berumat Kita iritasi Jadi Kalau misalnya kita sudah berani Mematenkan ilmu Berarti kita sudah memotopoli Sesuatu yang milik Allah Itu dosa Teknologi gak boleh dipatahin Kalau Jangan Ilmu Teknologi Ilmu Adalah untuk dimanfaatkan Ilmu itu untuk umat Bukan untuk pribadi Kita tuh hanya jalan Allah Untuk memakmurkan umat Makanya Senang Kalau nanti Kalau misalnya Nanti menggratiskan pupuk ke masyarakat Jangan heran Karena kewajiban kita itu begitu Iya Mau di bawah pupuk mah maut Mau Oh gitu Iya Harta itu gak akan dibawa mati Tapi nilai yang dibawa hartanya itu Nilainya Ya akhirat itu ditanya Nah kalau ilmu Kalau teknologi gimana Teknologi bermanfaat gak Bermanfaat itu dipatenin boleh Kalau bikin Enggak Yang misalnya gini Kalau Toyota gitu Katakanlah bikin satu mobil Engine rodnya gimana gitu kan Itu kan dipatenin Toyota kan Biarin aja Tapi kan muncul Mata klien kan Metubishi Bersi Semuanya prinsipnya sama kan Otomotif Tapi metubishi gak boleh Niru apa yang dia dilakuin Toyota Ditemuanya Ditiru kok Cuma beda satu komponen Oh gitu Iya Aslinya gitu Aslinya semua Prinsipnya otomotif kok Jadi kolusi juga Iya lah Oh iya tip-tip Kita Nah gak Kedah ikhlas Tapi itu Tentu wajar Tentu wajar Ikhlasnya Insya Allah Enak Tentu wajar Misalnya Tentu wajar Iji maut Itu murah kalis Lampang Itu yang beli kamu Pada kelihatan Kepada ujian Keurama Harta dan anak Higian Walamu Walamu Walukum Dan kata bilang Bahwa harta dan anak Itu Jangan mengklaim Sesuatu yang beli Allah Nah sekarang gini Kang Itu kan Ilmu teknologi Sekarang lain lah Kayak misalnya lagu gitu Film gitu Itu boleh Diklaim kan Kalau itu kan Enggak Lagu Bukan bikin lagu Silahkan aja Bajak sebanyak-banyaknya Maksud gitu Iya kan Jadi Akang mendorong Pembajakan di Indonesia Mendorong pembajakan di Indonesia Karena pembajakan itu Yang milik Akang ya Yang milik Akang itu Untuk disebarkan Bukan untuk dijual Eh namun Namun komednya Artif komednya Pembajakan juga Kris Dayanti Jadi gini aja lah Biarkan aja Kris Dewa Ada agamanya beda Sama Beda agama Agama kita tuh Islam Jadi pakai hukum-hukum Di Islam Aturan-aturan yang ada Di Islam Di Islam Tidak boleh memonopoli Itu milik Allah Kan Eh pun lagu Film itu Gimana Lagu akan Sekarang sudah berubah Dari MP3 kan Dimana-mana Iya sih Iya silahkan aja Mau yang lebih bagus Silahkan banyak Sebanyak-banyak Bajak sebanyak-banyak Bajak sebanyak-banyak Bajak jadi Sepayu ya Sepayu 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 Jadi lagu lagi Bajak Sebanyak-bajak Sebaik pernah bikin Bernah Gak tiba Karena gak dibajak Sekarang Bajak Dibajak Sampai Allah Ya kayak Yutril ya Dibanglima Teho Tengho Tengho Gini lah Tapi buktinya Kan bisa beli rumah Bisa beli mobil Tapi kalau artis Gimana Mereka bikin film Mereka tuh artis Bukan artis Mereka itu Pegawai seni Artis itu art Mereka itu orang-orang Yang memang hidup Di dunia seni Jadi mereka Tidak memikirin Wif Hanya mencipta Dan mencipta Membuat Dan membuat Mereka tuh Pegawai Seni Begitu Iya Dan mereka lagu kan Cipta yang mereka menir Biarin aja Mereka bukan mencipta Mereka memodif 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 Doremi Faso Lasido Mengapa-ngapa Iya gitu Iya Mereka tidak menciptakan lagu Mereka memodifikasi Doremi Faso Lasido Memasukkan diri Kedalam Enggak Enggak Yang menciptakan lagu Yang pertama kali Menciptakan lagu Yaitu Allah Itu Pentatonis itu Melodi-melodi Pentatonis itu Berapa lubang Diatonis berapa lubang Di itu dua kan Melodi Tenta berapa Lima Lima lubang Pentatonis jatuh Itu untuk suling Iya 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 Sebenarnya tidak boleh ya Mempatankan akarya seni Jangan Itu milik Allah Ngapain kita klaim Film Ya rugi ya itu kan Kalau dibaca Ya kalau dibuarin aja Tumah kan film itu Enggak ada yang dididik Setiap-setiap aja Itu kan CPMF Jadi rata bagiannya Jadi memang itu harus dibaca Supaya tidak masuk ke Disney Tidak masuk ke Tentis yang terbicara 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 Setu anekdot kan Setinggi-tingginya burung terbang Jatuhnya kan perlimpahan juga Ya tergantung Burungnya bisa antigravitasi Kalau antigravitasi Kata serus Nah itu kan Pribatannya gitu Kalau burung Sekarang juga ada Pribatannya Semahal-mahalnya Hollywood membuat film Harganya 5 ribu Di kota kembang Akhirnya kok kata kembang juga Akhirnya 5 ribu Tertek 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 Bukan Tertek Ya tapi Ya atanglah Berseberangan banget Dengan kapitalisme Karena Islam Sudah mengejarkan kapitalisme Karena kita agama Islam Kita pake dong Aturan Islam Jangan kapitalis Tapi kan kata bos Kalau anda tidak kapitalis Berarti anda komunisme Biarin Kalau anda bukan kapitalis Dan komunis Berarti anda Islam Gampang lah Gampang lah Ambil gampangnya lah Benar-benar kan? Iya benar Emang benar, selama benar Bukan akan yang benar Oh gitu? Iya Akan ma? Benar dan salah itu tergantung untung rugi kan? Iya gitu? Iya Yang muslak itu kebenaran Itu hanya milik Allah Benar dan salah itu gimana untung dan rugi Bagaimana kita diuntungkan oleh sekuat Jadi kalau kita berjuang untuk kebenaran? Nah itu harus betul-betul untuk kebenaran Jadi jangan karena duit, karena keuntungan Karena ini, karena itu Harus betul-betul ikhlas Kecuali kalau kita berjuang untuk benar Jadi itu untung rugi Siapa yang dimenangkan, siapa yang diuntungkan Itu yang dianggap benar Nah kita berjuang untuk rakyat Rakyat diuntungkan katanya Itu dianggap benar Karena belum tentu kebenaran Belum tentu rakyat itu benar kan semuanya Sesuai dengan apa kena Allah Belum tentu Jadi tidak benar itu Fox Populi Fox Day itu Fox Populi Fox Day Suara Tuhan, suara rakyatnya Belum tentu Belum tentu Kenapa kalau rakyatnya Rakyatnya Viking benar teman enak? Rakyatnya Lut Atau rakyatnya Iya nanti rakyatnya Bukan Nabi Lut Rakyat-rakyat Lut Bukan Komoh ungu Iya Komoh ungu Terus rakyat Nayur Eh Yuk Juryu Cita Tidur Mikro Ini Populi Fox Day Malih menceritakan Koro-Koro Eksano Sudah terbantah dari awal Nuga rewa cara rehat tuh di sisi jalan Padana cara rehat Ya dan itulah hidup Kamannya tiara sendiri Ya bener Nah sekarang balik ke Yumu Hayi Akan kepikiran buat memawarikan gitu Maksudnya ditulis Ditulis di dokumen Kayak Kayak dulu kan ilmuwan-ilmuwan Cina seperti Tumsu Mereka menulis Tumsu itu bukan ilmuwan Di alfis perang Tapi ada karya tulisnya kan 13 blok strategi perang Oke saat menulis itu kan di download Akan tidak akan menulis atau tidak akan shooting Sekarang multimedia Bukan 3GP Sekarang sudah jamannya 3GP Tindal Zotnya di Blufem Atau Kak Kus? Itu mah langganan Blufem Kumpulin Pornonanya Atau Kak Kus Masuknya ke Indogar Only ya Indogar Indogar Masuknya ke movie clip ya Bukan kan Kehatihan, kehatihan movie Tenten 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 Tenten